Intro Terima kasih pemirsa dan masih menyaksikan program Sumsel Menyapa Kini kita ikuti segmen dialog membahas mengenai pelaku UMKM kembangkan bisnis Melalui media online dan juga media sosial Dan kita sudah hadirkan arah sumber kita ada Bapak Deka Aryan Dedy, pelaku UMKM Selamat siang, apa kabarnya Bapak? Siang, baik Alhamdulillah sehat selalu Ini di depan kita ini biasanya ada modi ya Tapi hari ini ada kue yang luar biasa spesialnya Ini tentunya Bapak Deka ini merupakan pelaku UMKM Boleh dijelaskan ini untuk UMKMnya di bidang apa dan boleh juga nih di spil apa sih nama UMKMnya? UMKM kita ini di bidang kuliner, makanan Terutama makanan kue, lapis, khas Palembang Baik Kek-kek Ada juga pempek Lauk-lauk masak Barang-barang frozen Semua kita ada Oh baik, semuanya ada ya? Semua ada Tapi yang lebih fokus itu banyak di kue atau bagaimana? Kalau untuk saat ini banyak digemari masyarakat itu yalah kue seperti lapis-lapis ini kita bisa dapat orderan itu satu hari itu bisa mencapai 100 loyang Wow Untuk kue basah aja Baik Ini nama UMKMnya apa nih? Namanya Dwi All Shop Dwi All Shop ya Jadi bukan cuma kue aja Bukan cuma kue aja Iya Ada lauk pauknya juga, lauk pauk frozen ya? Lauk pauknya bisa di frozen, bisa juga di enterprise Oh gitu, baik Soalnya kita melayani online Jadi setelah customer order hamil satu, kita antar besoknya gratis ongkir Oh baik, ini usahanya sudah berapa lama berjalannya? Kalau berjalannya itu kita sudah kurang lebih itu kita sudah memulai 10 tahunan Wow, sudah 10 tahun ya? Tapi yang mulai terkenal, dikenal masyarakat itu kurang lebih sekitar 5 tahunan Baik, berarti sudah dibilang ini sudah suhu nih ya Sudah 10 tahun Tapi berbicara mengenai UMKM ini pastinya kan banyak nih ada makanan, minuman dan juga jenis UMKM lainnya Ini kenapa sih lebih memilih UMKMnya di bidang makanan? Sebenarnya kita tidak memilih ya Soalnya kita berjalan dengan waktu di mana masyarakat, peluang-peluang Usaha ya kita terjun langsung, kita coba berduet sama istri yang basicnya marketingnya luar biasa Dan saya juga hobinya bisnis, makanya kita sampai di sini Oh baik, berarti memang awalnya itu peluang yang tinggi itu makanan ya Iya Jadi akhirnya memilih membuka UMKM makanan Jadi ini UMKMnya berdua sama istri atau seperti apa nih? Iya kita menjalannya berdua Kayak itu saling bertukar pikiran Ya Alhamdulillah istri saya lidahnya ya bisa diterima masyarakat Dia bisa menyesuaikan apa yang masyarakat butuhkan Seperti dia, dia tidak bisa masak sama sekali Oh gitu Tapi dia tadi kan tahu rasa jadi dicoba gagal, dicoba gagal sampai rasanya sempurna baru kita jual Baik ya berarti banyak trial and error untuk resep-resepnya ya Sampai akhirnya diterima oleh kalangan masyarakat Tapi berbicara nih kalau ini kan lebih banyaknya fokusnya kue ini Ini juga tampilannya tadi kita tampilkan di layar ini ada beberapa produk kue ya Tapi kalau kue ini yang menjadi menu andalan dan selalu menjadi primadona masyarakat itu menunya apa kuenya? Kalau kita menu andalan sebenarnya semuanya andalan Tapi yang sudah pernah dicicipin oleh Pak Gubernur Hermanderu itu sudah pernah dia mencicipin kue lapis nanas Sama PMP Baik ya kue lapis nanas ya berarti ya Dia suka banget katanya dengan lapis nanas duit also Tapi berbicara mengenai pemasaran nih sekarang kan juga media online ini gencar juga Ini pemasarannya seperti apa? Apa harus penjualannya lebih banyak ke media online? Atau mungkin langsung datang ke store atau seperti apa? Kalau penjualan kita melalui online ya Soalnya kita ada kurir pribadi ada 8 kurir yang mencari nafkah melalui dewi all shop Jadi kita tidak menerima orang yang datang ke tempat kecuali memang benar-benar urgent ya Dan situasi tertentu Jadi kita mengutamakan online jadi kurir kita mengutamakan kurir lah seperti itu Jadi berapapun hasilnya yang penting kurir nomor satu bagi kami Baik Oh berarti lebih difokuskan dan dikencangkan penjualannya melalui online ya Iya benar Tapi ini kalau melalui online biasanya seperti apa? Melalui instagram ataupun tiktok atau whatsapp atau seperti apa? Kalau melalui aplikasi semua aplikasi kita jalankan Seperti WA, whatsapp, IG, instagram ataupun facebook Yang banyak digemari ialah melalui IG dan whatsapp Instagram ya lebih banyak ya Lebih banyak orang ngorder disitu Baik Tapi ini berbicara media sosial pastinya Tidak semerta-merta jualan di media sosial bisa langsung laku gitu aja Ini pasti harus ada strateginya Itu kalau dari media sosial sendiri bagaimana biasanya strategi yang dilakukan Biar akun instagram kita ini dilihat dan juga banyak pembeli nantinya yang berdatangan Seperti apa biasanya trik dan tipsnya? Ya triknya tidak ada trik tertentu ya Kita soalnya berjualan melalui insting-insting kita Gimana caranya produk kita diterima dengan kita paketin barangnya Soalnya barang kita ini murah tapi tidak murahan Jadi kita paketin harganya murah terus di priongkir Kita antar ke ujung ke Tegal Minangun, Kertapati, KM18, Mata Merah Itu semua dijangkau oleh kurir kita Baik Berarti yang penting juga bisa dibilang harus rajin posting ya Atau gimana nih? Pernah endorse juga atau gimana? Ya itu salah satunya ya Kita harus rajin-rajin posting Biar dilihat masyarakat Dan kita enggak jarang sih endorse Tapi pernah ada selebgram juga yang pernah jajan di kita Jadi sampai sekarang kita komunikasi baik sama si selebgramnya Kayak itu Jadi kita saling support Baik Saling support dan juga kuncinya kalau untuk UMKM ini harus rajin-rajin posting ya Di media sosial Jadi produknya juga dilihat oleh masyarakat Yang pastinya juga berdampak pada penjualan Tapi berbicara produk-produknya boleh Harganya itu mulai dari berapa? Tadi katanya kan diinformasikan bahwa ini harganya cukup ekonomis ya Ini mulai dari berapa sampai berapa harganya? Harganya mulai dari Ada yang dari Rp50.000 Rp100.000 Berparian Itu tergantung dengan produknya Baik Kalau kue itu biasanya berapa nih? Rata-rata kan kadang ada perloyang ya Atau ada yang digabung juga beberapa jenis kue itu biasanya berapa tuh? Kalau kue basah khususnya itu sekitar Rp135 Perloyang Perloyang ya? Perloyang Kalau paketan beda lagi dia lebih murah Karena dipaketin ya Jadi harganya lebih murah Masyarakat juga senang kalau bejajan itu dapat banyak harga murah Free ongkir lagi Ini jadi menjadi apa ya Daya tarik tuh karena free ongkir ya Karena kan orang-orang tuh males belanja karena ongkirnya mahal Dan juga kalau free ongkir ya lumayan untuk berbelanja Tapi kalau untuk PMP sama lauk pauk harganya berapa? Kalau PMP kita jual dari satu pak itu ada yang Rp65, ada yang Rp75, ada yang Rp85, itu tergantung ikannya Dan juga ikan yang bagus itu kita ambil langsung press kan enggak dibekukan atau gimana itu ikannya memang press Jadi kualitas barangnya juga bagus Baik itu kalau PMP, kalau lauk pauk? Kalau lauk pauknya ada rendang, ada cumi, ada udang, ada malbi, banyak pokoknya kalau lauk pauknya banyak Oh ini berarti setiap hari lauk pauknya berganti-ganti atau memang ada semua tiap hari? Ada semua, kita soalnya POH-1 ya Jadi kalau sudah di order, berapapun ordernya kita produksi diantar besoknya kayak itu Jadi kita buat setiap hari itu press, enggak ada stok-stok Makanya customer enggak bisa ke rumah soalnya enggak ada barang Kalau dia belum PO, kayak itu Oh berarti sistemnya open order setiap hari ya? Iya benar Minimal hamin satu Tapi kalau untuk kue tadi sehari habis berapa loyang tadi katanya? Kalau kue kita bisa 100 loyang per hari Per hari? Ya itu minimal 100 loyang Minimal 100 loyang Tapi kalau lagi rame itu bisa lebih dari 100 loyang Wow Untuk kue basah aja ya, belum PMP, belum lauk masak atau barang-barang frozen lainnya seperti durian kan Oh ada juga durian? Ada durian, ada tulang, ada daging Banyak kalau barang-barang frozen kita juga ada Kalau kue basah itu lebih dari 100 Tapi kalau misal PMP ataupun juga lauk pauk itu biasanya berapa tuh per hari? Kalau PMP ya kita bisa produksi itu sekitar Dia kalau lenjer bisa sampai 20 pek itu per peknya itu isinya 5 Oh my god Ya kalau PMP campurnya itu 1 pek itu biasanya 15 Kita bisa produksi sekitar ya 15 sampai 20 pek per hari Kalau untuk lauk masaknya ya Biasanya bisa, kalau sejenis rendang itu bisa sampai 10 sampai 15 pek per hari Malbi dan juga lauk-lauk yang lainnya Baik, berarti ini produknya ini bisa dibilang banyak ya Itu semuanya buat sama tim, sama istri juga atau seperti apa nih? Timnya banyak? Kalau yang produksi kan ada tenaga kerja ya Baik Kita sudah mempunyai tenaga kerja Alhamdulillah 30 orang Untuk memproduksi semua jenis makanan di all shop Oke ada 30 orang berarti 30 orang untuk yang memproduksinya aja Berarti gak heran ya Kalau banyak jenis makanan setiap harinya yang bisa di order ya Oke Tapi kalau dari media sosial Pastinya juga dari Whatsapp ataupun juga Instagram Ini banyak peminatnya Tapi kalau misalnya masyarakat yang order di hari yang sama tidak bisa ya Harus hamilin satu terlebih dahulu Iya benar Kita tidak bisa menerima orderan yang langsung Karena kita tidak stok barang Makanya kita harus open PO Kelebihan open PO juga kita kan memproduksinya barangnya fresh Jadi tidak bisa langsung ke rumah Oh baik Berarti memang barang yang dijual juga fresh Harus dibuat sesuai permintaan ya Jadi tidak ada stok yang menumpuk ya Ataupun stok yang kemarin Tapi pastinya ini kalau Masalah UMKM pastinya ada kendala nih Ini kendalanya biasanya apa aja Tapi nanti kita tahan terlebih dahulu Kita break terlebih dahulu Dan untuk pemirsa Tetaplah bersama kami dalam program Sumsel Menyapa Halo semuanya Aku Modi Maskot TV Digital Indonesia Aku akan membantu semua orang Menuju migrasi TV Digital Di mana? Di siaran digital.id Dan call center 159 Ayo semuanya Dukung migrasi TV Digital Bersih gambarnya Jernih suaranya Dan canggih teknologinya Hari ini kamu nak makan apa Bela Jula Pilihlah menu yang lemak-lemak itu Gratis Aku yang bayar Ayy lapang Pak Yudha Pokoknya kita pesen makanan Yang paling mahal disini Ayy Lemak-lemak galo Di makanannya Sampai bingung Aku nak melayang mana Ya bener menurut kau Ya nah Lemak-lemak galo Makanan disini Bingung aku pesennya yang pesen mana Ui bro Kamu berdua nih Milih makanan besar Aku lagi memilih yang lain Pesan-pesan Jangan tak pesan Kenapa bingung-bingung itu bro bro Iya Nadel Kau ini memilih makanan Bila lagi cacat Nak memilih capres Yang namanya memilih itu Hak kita galo Tapi Kita juga harus tahu Dengan pilihan kita Bakalan cocok Aku idak sama kita Nah Di 2024 lagi kan Ada pemilu tuh Cak mana kamu nak nentu kepilihan Pilih makanan Baik Saro Ayy cacam Kamu bedu-bedu ini Ya sudah Kalau cak itu aku nak pesen Ini beh French fries French fries Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan program Sumsal Menyapa Dan tentunya kita masih Berdialog Membahas mengenai Pelaku UMKM Kembangkan bisnis Melalui media online Dan masih bersama narasumber kita Ada Bapak Deka Aryan Deni Pelaku UMKM Dari Dewi Oil Shop Dan ini sudah banyak sekali Kita membahas mengenai Produk-produknya Produknya ini lumayan Bisa dibilang banyak ya Bervariasi Dan bisa dibilang Semuanya ada ini ya Tapi pastinya Namanya UMKM Ada kendala Kendala yang biasanya Sering dihadapi itu Seperti apa? Kalau kendala Ya banyak ya Seperti Sekarang kan musim hujan Jadi Kendalanya di hujan Kurir terhambat Pengantarannya Karena semua customer Pengennya cepat Nyampe ya Biar cepat menikmati Apa yang di order ya Terus juga Kendala kita Ada di COD Oh bisa COD ya? Iya COD itu Terjadi banyak juga Kendala Seperti Barang yang sudah Dibawa kurir Sudah diproduksi Dari pagi Pas nyampe Ke rumah Tahu-taunya Customernya Tidak ada Jadi otomatis Kan barang dibawa kembali Dan itu tidak bisa Diperjualkan lagi Karena barangnya kan Tidak fresh lagi kan Kita tidak pernah Menjual barang yang Tidak fresh Nah itu salah Salah satunya juga Dan juga Sering juga Ditipu Ditipu juga? Bilangnya Wah luar biasa ya Ini hati-hati Berarti untuk UMKM Lainnya ya Ini penipuannya Seperti apa nih? Ya penipuannya Seperti Kan dianya maunya COD Jadi setelah kurir Nyampe Ke lokasi Dia bilang Mau transfer Setelah ditagi Kurir mau nganter Ke tempat lain Jadi setelah Kurir menagi Dia bilangnya Banyak alasan lah Mau orang tua Meninggal Atau gimana Itu jadi Tidak ditransfer Transfer Jatuhnya Kurirnya yang nombok Itu jumlahnya Lumayan besar ya? Tidak juga sih Tapi ada Kendala Kendala kayak itu ya Dan juga Di HP juga terkendala nih Bagi yang Mempunyai HP Yang kapasitasnya Bagus Kita boleh nih Direkomendasi ke kita Gimana Biar Kita buat statusnya lancar Nggak ngelag-ngelag Terus Penyimpanan datanya Itu sudah kita Coba-coba Pakai HP Apapun masih Tetap panas HPnya Atau Ngeheng Itu kendala kita Itu kendala Mungkin bisa dibilang Kendala teknis ya Tapi kalau untuk Kendala Proses pembuatan Makanan ini Apa nih biasanya Selain sekarang Harga cabai yang mahal ya Kendala yang lain Apa lagi nih? Kendala yang lain Banyak ya Kalau di produksi Terkadang Mati lampu Sedangkan kita Butuh mixer kan Ya itu salah satu Kendala Di proses pembuatan Tapi kalau untuk bahan-bahan Semuanya masih bisa dibilang Aman ya Walaupun Ini harga ada beberapa Yang naik Tapi harga tetap Masih dipertahankan ya Iya Kita walaupun Barang Apa Sekarang kan cabai Lagi mahal ya Bisa mencapai 80-100 ribu Per kilo Tetap Kualitas kita tetap Utamakan Walaupun Harga bahan Naik Kayak itu Kadang juga kita Menyimbangi dengan Menaikan sedikit Harga barang Biar sesuai Baik Berarti juga Salah satunya Kendala Dari pembuatan Proses makanan Dari UMKM Juga harga komoditas Yang naik Tapi Ini kan ada Kue Ada pempe Ada juga lopok Ini yang menjadi Apa ya Makanan yang mungkin Bisa dibilang Agak rumit Dibuat Dan butuh Waktu yang cukup lama Itu biasanya Apa tuh Produknya Kalau yang Rumit ya Itu sebenarnya Enggak rumit Karena Tenaga kita Sudah terbiasa Jadi Mereka melakukannya Enggak rumit Yang rumit itu Kadang ada Produk baru nih ya Baru kan mereka Harus Belajar lagi Biar produknya Sempurna Itu yang Dibikin rumit Seperti sekarang Kita ada produk baru Kumbu Kumbu kacang Oleh karena mereka Enggak terbiasa Makanya itu dibilang rumit Jadi Ya dipantau oleh istri Supaya barang Bagus Kualitas seperti Apa yang kita inginkan Oke baik Itu Salah satunya Kalau agak kendala itu Produk yang baru ya Tapi Setiap makannya Mungkin yang agak ribet Ini lapis nanas ya Yang agak ribet ya Tapi karena memang Tenaganya juga banyak Jadi sudah terbiasa Setiap larinya Oke Tapi kalau untuk Produk-produk nih Produk-produk Yang biasanya Paling banyak Diminati masyarakat Dan setiap hari Selalu Paling banyak Orderannya apa sih Produknya Kalau paling banyak itu ya Lapis ya Kita Lapis 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 nanas Lapis durian Itu paling banyak Dan juga ada durian Duren itu Duren kupas ya Iya durian kupas Duriannya sudah diboksin Oke Jadi dia dikirim Dalam keadaan frozen Tapi tetap enak Iya Dan juga ada lagi Pempek juga Lenjar itu Sangat banyak Orang berminat Terus ada Barang Pokoknya Yalah tulang Tulang tadi banyak juga Orang yang minat Oke Tulang Tulang apa Tulang yang tapi Belum dimasak Oh tulang frozen Seperti itu Iya Oke Berarti Semuanya Banyak yang Banyak Banyak peminatnya Tapi kalau untuk Durian kupas itu Harganya berapa tuh dijual Kalau durian kupas itu Kita jual paketan Satu paketnya itu Isinya 4 box Satu boxnya itu Kurang lebih 500 gram Itu harganya Per paket 145 Baik 145 Ini kan pastinya Karena tenaga Yang digunakan Cukup banyak Lebih dari 30 orang Ini pastinya Dari Ownernya juga harus Quality control ya Itu biasanya kalau quality controlnya itu seperti apa Yang dilakukan Quality control Iya Kontrol masakannya tetap sesuai standar Jadi Kan yang bikin makanannya kan teman-teman ya Pekaryawan Jadi Ownernya sebagaimana nih Untuk mengontrol Kualitas masakannya sendiri Quality control itu tiap hari ya Kita quality control itu Tapi dilakukan oleh istri saya Karena dia yang menguasai di bidang kontrol-kontrol kualitas barang Itu sudah pasti dilakukan setiap hari Karena Apa yang dikerjakan karyawan kadang tidak sesuai Apa yang diperintah Makanya kita selalu prioritaskan dikontrol setiap hari Jadi setiap hari Setiap pagi istri saya mengontrol Ke belakang, ke dapur Mana yang kurang diperbaikin Oke Biasanya seperti apa tuh Dicicipi atau juga Ikut turun masak juga Atau gimana tuh biasanya Iya Kalau ada Dicicipi Kalau kita quality control itu kan dicicip Barang yang sudah sesuai apa belum Terus juga Ada juga kan Karyawan baru Jadi Untuk mengajarkan karyawan baru itu Biar profesional Diajarkan langsung oleh istri saya Kayak itu Oke Baik Berarti juga Diajari Quality control harus setiap hari ya Jadi rasanya Tetap sama Tetap enak Dan tidak mengecewakan customer juga Tapi kalau berbicara dari Sisi UMKM ini kan pastinya Butuh dukungan dari pemerintah Ataupun juga dukungan dari dinas-dinas terkait ini Kalau dari Dwi All Shop sendiri Bagaimana sudah banyak dukungan-dukungan dari pemerintah Ataupun bantuan mungkin Seperti apa? Alhamdulillah Kalau dukungan dari pemerintah Dari Kelurahan ya Kita didukung banget oleh Lura Dan juga Pak Gubernur juga sudah pernah Mendukung Mempromosikan Dagangan kita Bapak Wali kota sekarang juga sudah pernah Mempromosikan kita Dan juga Ketua DPR juga sudah pernah Mempromosikan Jualan kita Baik bantuannya dari promosi ya Iya promosi Tapi kalau misalnya bantuan langsung Atau dari pemerintah setempat Ataupun dinas-dinas seperti apa? Atau bimbingan yang diberikan Ada pernah didapatkan? Kalau bantuan langsung Belum pernah ada ya Seperti Paling sudah pernah kita dari Dinkes Nah itu diarahkan Gimana Bagusnya penataan letak Tata ruang Terus SOP SOP yang Standar Standar apa itu ya? Produk industri rumah tangga ya? Iya PRT ya PRT ya Standar PRT Itu Didamping oleh Dinkes Baik Berarti Dwi Allsop juga Sudah tersertifikasi PRT ya? Sudah dapat nomor PRT Dan halal juga Betul Ini juga salah satunya Untuk UMKM Harus mempunyai ya Nomor PRT Dan juga halal Jadi customer juga Lebih percaya dan merasa aman Dengan produk yang dijual ya Itu sudah lama Dapat PRTnya atau seperti apa? Kalau dapat PRTnya Baru ya Baru Kurang lebih Dua tahun Tiga tahun ini Kalau produknya Ya sudah lama Tapi baru Dapatnya Tiga tahunan ini Baik ya Berarti Berarti Tentunya dapat dukengan juga Dari dinas kesehatan ya Dan juga dinas terkait Ini Kalau berbicara Masalah harapan Dan juga Dari usahanya Seperti apa sih Kedepannya? Mau buka Tempat Yang jadi bisa Orang datang setiap hari Atau seperti apa nih? Kalau harapannya ya Kita sekarang Lagi Memperlebar Ruang produksi kita Karena Orderan kita Makin hari Makin melonjak ya Jadi kita butuh Ruangan yang Lebih besar lagi Sekarang kan kita ada Dua ruangan Dan Alhamdulillah Kita sudah Lagi proses Pembangunan Untuk memperluas Tempat produksi ya Biar standar tadi Jadi Semoga Kedepannya Kita bisa Lebih Bisa lagi Menampung Semua orderan Yang masuk ya Karena kita Kalau Sudah Memelonjak Itu Kita kadang Kualahan ya Iya Kualahan Jadi Kekurangan tempat Kekurangan karyawan Nah makanya Harapan kita Kedepannya Biar kita Lebih Besar lagi Bisa lagi Menampung Semua orderan Dan Lebih sukses lagi Baik Mungkin nih pesan-pesan Untuk teman-teman lainnya UMKM lainnya Yang mungkin Mau Mulai UMKM Berusaha Tapi masih agak ragu Ataupun Untuk UMKM lainnya Biar sama-sama Grow up semuanya UMKM yang berkembang Bagaimana nih Ada pesan-pesan dan tips Tidak Diri Ya kalau pesan saya Kalau mau Usaha UMKM itu Harus Dicoba Terjun langsung Jangan Terlalu banyak Rencana Tapi Tidak di eksekusi Kita harus Coba Biar tahu nih Dimana kurangnya kita Terus Dimana Kita harus Gimana Kalau kita Tidak mencoba Kita tidak bisa Tidak bisa tahu Gimana Apa ukur badan kita Kan Baik ya Harus berani mencoba Dan juga kalau sudah ada Ide nya Harus langsung Dieksekusi Tersendiri ya Baik Terima kasih Pak Deka Aryan Deni Pelaku UMKM Dan juga kita sudah Membahas mengenai Pelaku UMKM Kembangkan bisnis Melalui media sosial Dan sudah berbincang Bersama kami Dalam Sumsel Menyapa Kali ini Terima kasih Dan tentunya Sukses selalu Untuk di all shop Kedepannya ya Biar semua orderan Yang datang Bisa ditampung semuanya Jadi meningkatkan Perekonomian juga Dan saudara demikianlah Sumsel Menyapa Kali ini Akhir kata Saya Rizky Ambrina Berserta klu yang bertugas Pamit undur diri Terima kasih Atas kebersamaan Anda Sampai jumpa 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 Terima kasih.